Intro Warga kampung Sukapinggir Lembang, Bandung Barat yang berada di lereng dengan kemiringan hampir 45 derajat mendapat bantuan perbaikan MCK dari Kementerian Hukum dan HAM, Kantor Wilayah Jawa Barat, dan UPT Sebandung Raya. Kepala Dusun 1 Desa Jayagiri, Teguh Suprianto mengatakan warga kampung Sukapinggir RW12 Desa Jayagiri, Kecamatan Lembang, Bandung Barat telah lama mengandalkan MCK umum dengan sekitar 60 kepala keluarga yang menggunakan MCK tersebut. Menurut Teguh, di wilayah tersebut jika warga membangun septic tank dikhawatirkan akan terjadi longsor karena lokasi yang sangat curam. Teguh mengakui dengan adanya perbaikan MCK tersebut telah membantu warga untuk mendapatkan MCK yang bersih dan nyaman. Pada kesempatan tersebut, Teguh juga mengungkapkan rasa gembiranya karena merasa terbantu dengan adanya MCK yang dibutuhkan masyarakat karena warga tidak bisa membuat septic tank. Ya, bantuan dari teman-teman. Tengahkan dari saya, mungkin saya sebagai aparatur desa Jayagiri, atau misalnya sebagai Kepala Dusun yang menangani wilayah RW12, yang merasa bangga dan merasa tertolong juga atau terbantu dengan adanya pembunuhan MCK di sini. Karena warga masyarakat kami sangat benar-benar membutuhkan dengan adanya MCK umum, karena di sini warga kami tidak bisa membuat septic tank. Jadi, khususnya kalau dikeluar dengan adanya MCK ini, warga masyarakat bisa mempergunakan bersama-sama. Pak, sudah berapa lama sih, Pak, warga tidak memiliki MCK atau septic tank ini, Pak? Ya, sekitar mungkin dari pertama ada kampung ini dibangun mungkin, ya. Sudah berpuluh-puluh tahun mungkin. Karena kalau membangun septic tank, kita bencana atau resikonya itu akan terjadi lawan longsor, Pak. Jadi, si kotoran tersebut langsung dibuang memakai parlon, di sini dibuang ke sungai saja. Ini MCK ini dibutuhkan oleh berapa warga, Pak? Sekitar mungkin 60 kepala keluarga yang memakai ini. Kurang lebih lah, kurang lebih 60 kepala keluarga. Sementara itu, Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat, Anggiat Ferdinand, mengatakan, Desa Jayagiri terpilih setelah melakukan survei di beberapa tempat untuk menjadi tempat bakti sosial. Menurutnya, bantuan tersebut merupakan rangkaian Hari Dharma Karya Dika ke-77 pada tanggal 19 Agustus 2022. Anggiat pun menuturkan, kegiatan serupa dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia. Sementara untuk Kopetes Bandung Raya dilaksanakan di Lembang, Bandung Barat. Seraya menambahkan bahwa bantuan perbaikan MCK di Bandung Raya ada dua titik. Sementara untuk di Jawa Barat, dibagi lima rayon. Terima kasih ya Bapak, ketepatan di tanggal 19 Agustus nanti, Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Hari Ulang Tahun ke-77. Di istilahnya sama kami, Hari Dharma Karya Dika ke-77. Jadi, dalam rangka ulang tahun tersebut, kita membuat beberapa event-event kegiatan-kegiatan. Salah satu kegiatannya adalah pemberian atau membantu kepada masyarakat di daerah Jawa Barat sebagai wujud kepedulian yang namanya bakti sosial. Bakti sosial itu kita survei ke beberapa desa, ketepatan desa ini yang dapat untuk kita bangunkan MCK supaya bisa dimanfaatkan oleh warga desa keempat. Pak, pembangunan MCK ini berapa banyak, Pak? Di beberapa titik, Pak, pembangunan MCK ini? Ya, kita di MCK ini di Jawa Barat, di Bandung Raya, dua titik. Dan kita ini dibagi di lima rayon, di rayon Bogor, Bandung Raya, dan juga di Jawa Barat, melaksanakan kegiatan yang sama juga. Nah, khusus di Bandung Raya ini kita membangun dua MCK di desa ini. Kita anggap karena desa tertinggal, karena masyarakatnya juga kan dia kan perlu jamban yang mungkin di rumahnya nggak ada. Jadi kita buat ini, ketepatan ini yang terpilih, desa ini yang terpilih untuk di... kami siapkan bangunan untuk MCK bisa dinikmati oleh masyarakat. Dari Jaya Giri, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Rizki Nur Hakim melaporkan.